Halo teman-teman, kita masih membahas tentang geometri bangun ruang. Dalam soal ini diketahui panjang rusuk kubus KLM MPQRS adalah A cm. Yang ditanyakan besar sudut yang dibentuk oleh garis KS dengan SM. Nah sebelumnya seperti biasa kita gambar dulu kubusnya terlebih dahulu ya. Oke dari kubus yang telah kita buat, kita tentukan sudut yang dibentuk oleh garis KS dengan SM. Nah garis KS, tarik garis dari titik K ke S, kemudian SM. Nah maka sudut yang terbentuknya adalah sudut S. Sehingga terbentuk segitiga KSM. Nah kita nggak tahu segitiga KSM ini merupakan segitiga apa, yaitu untuk menentukannya kita tentukan panjang setiap sisinya. Nah pertama adalah sisi KS, sisi KS ini adalah diagonal bidang samping kiri. Jadi panjangnya adalah A akar 2. Karena rusuknya A berarti diagonal bidangnya A akar 2. Lalu panjang KM ini juga merupakan diagonal sisi yaitu sisi alas KLMN. Panjangnya adalah A akar 2 juga. Bagaimana dengan SM? SM ternyata diagonal bidang juga, yaitu diagonal bidang belakang bidang NMRS. Panjangnya A akar 2. Nah karena setiap sisinya adalah sama panjang, berarti segitiga KSM adalah segitiga sama sisi. Dan salah satu ciri segitiga sama sisi, selain ketiga sisinya sama panjang, besar sudutnya juga sama besar, yaitu sama-sama 60 derajat. Nah cirinya adalah setiap sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. 60 derajat itu dapat dari mana? Dapat dari 180 dibagi 3. Kan jumlah sudut segitiga itu adalah 180 ya. Karena sudutnya ada 3, berarti 180 bagi 3. 180 bagi 3 adalah 60 derajat. Nah otomatis sudut S 60 derajat, sudut K 60 derajat, dan sudut M 60 derajat. Jadi sudut antara KS dengan SM, besarnya adalah 60 derajat. Karena segitiga KSM merupakan segitiga sama sisi. 60 derajat, opsionnya adalah E. Terima kasih telah menonton!